Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Dan salam sejahtera untuk kita semua Benarlah adanya Bahwa Allah itu maha Allah itu serba maha Karena apa? Karena memang terbukti Kemahaan Allah itu Masih banyak Yang kita menyebut Allah itu serba maha Baru dilisan saja Tapi belum sampai kepada kesadaran Yang sesungguhnya Seperti satu kalimat dari Allah saja Bahwa Allah itu maha besar Allah itu maha benar Allah itu maha kuasa Ketika kita berbicara tentang Allah itu maha kuasa Itu kan katanya Kata leluhur kita Kata orang tua kita Dan seterusnya Katanya Tapi pembuktiannya bagaimana Bahwa Allah itu maha kuasa Bagaimana cara membuktikan Bahwa Allah itu maha kuasa Sedangkan Petunjuk demi petunjuk Yang paling sederhana Yang paling sederhana dan kita sudah bisa menghapalnya Bahwa Kenali dirimu maka kau akan kenal aku Artinya Mengkaji Allah Mengkaji kemahaan Allah Itu dimulai dari mengkaji diri Dimulai dari diri Mengkaji diri Artinya Ketika kita Akan ngaji diri Mengkaji diri Berarti kita harus Mengenal diri Baru kita akan mengenal Allah Baru kita akan merasakan Dan menyaksikan Kemaha kuasaan Allah tersebut Kalau Allah Kalau perintahnya Allah Harus mengenal diri Mari Kita baca diri kita Mari Kita mengaji diri Mari Kita mengkaji diri kita Terlebih dahulu Dari mana Dari tentu mengenal Seutuhnya diri kita Satu Kita Itu bukan saya dengan panjenengan Bukan Karena kita itu Diri pribadi kita Diri pribadi masing-masing Yang ternyata disitu berkalimat kita Karena ingat Bersama wujud ini Bersama diri kita ini Yang kita Kebersamaan itu Ada wujud Ada hidup Dan ada yang hidup Ada ruh Ada jiwa Ada raga Ada yang menyebutnya Ada hidup Ada sukma Dan ada raga Itu tergantung Pemahaman kita Yang intinya sama Nah Mari kita lihat Di dalam bahasanya Maha Kuasa Yang Maha Kuasa Berarti Ketika kita berbicara tentang Yang Maha Kuasa Berarti ada kuasa Ada bagian-bagian kuasa Karena yang Maha kuasa Itu penyatuan dari kuasa 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 Penyatuan dari seluruh kekuasaan Itulah yang maha kuasa Contoh Ada kuasa Ada kuasanya Ruh Ada kuasanya jiwa Ada kuasanya raga Nah Berarti Di dalam diri kita ini Bersama diri kita ini Ada tiga Kekuasaan Ada kuasaan Ada tiga wilayah Kekuasaan Ada tiga wilayah Kekuasaan Ada kuasanya hidup Ada kuasanya jiwa Ada kuasanya raga Contohnya Contohnya Sang jiwa Atau yang lebih simpel Ketika tersirat di dalam Otak kita Untuk Untuk Ada perintah Kedalam otak kita Untuk berbuat jahat Nah Jahat ini kan masih gaik Baru perintah Di dalam otak Baru kuasanya otak Yang memerintahkan Untuk berbuat jahat Kepada siapa Kepada raga Nah Sang otak ini Mempunyai kuasa Untuk memerintahkan Untuk memerintahkan Kebaikan Untuk memerintahkan Keburukan Tapi Kuasanya Yang gaib itu Tidak bisa Atau Tidak bisa terjadi Ketika raga Tidak mengikuti Coba renungkan Jadi Kekuasaannya Perintah Kekuasaannya Otak Itu gaib Baik yang Jahat Baik yang Baik Baik yang salah Atau yang benar Pertama Perintah itu Kedalam otak Kedalam rasa Dan ketika Sang wujud ini sadar Bahwa perintah itu Salah Perintah itu Merugikan orang lain Perintah itu Merusak orang lain Maka wujud Berkuasa Untuk menolak Karena yang terakhir Kuasanya Itu pada wujud Renungkan saja Berarti Kuasanya Rasa Yang Muncul di dalam otak Itu tidak Bisa Keluar Menjadi nyata Melalui wujud Karena wujudnya Menolak Karena Kuasa Wujudnya Menolak Artinya Sang wujud itu Tahu Bisa menguasai Bahwa itu Salah Bahwa itu Akan merugikan Bahwa itu Akan menyakiti Ini Kuasa Ini Sudah dua Kuasa Lalu Kekuasaan Hidup itu Dimana Ini Hal yang Terpisah Saudara Dan Saudariku Hidup itu Suci Hidup itu Tidak tahu Apa-apa Hidup itu Tidak tahu Putih Hidup itu Tidak tahu Merah Hidup itu Tidak tahu Hitam Hidup itu Buta warna Tidak tahu Warna Tidak tahu Tidak tahu Apa-apa Yang serba tahu Dan Terkadang Sok tahu Itu yang Hidup Yaitu Nafsu Padahal Itu wilayah Kekuasaannya Masing-masing Hidup Hidup Punya kuasa Di wilayahnya Yang hidup Punya kuasa Di wilayahnya Wujud Punya kuasa Di wilayahnya Tapi Sesungguhnya Kekuasaan Mutlak Di dalam Tiga Kuasa itu Ada di hidup Yang kita sebut Nyawa Sepintar Apapun Kita Sesakti Apapun Kita Secerdas Apapun Kita Ketika Hidup Atau Nyawa Yang kita Kenal Nyawa Meninggalkan Wujud Bisa Apa Karena Kita Itu Hanya Anasir Kita Itu Hanya Pengakuan Tidak Bisa Apa Apa Sesungguhnya Inilah Pengkajian diri Nah Ketika Kita Berbicara Yang Maha Yang Mana Yang Maha Kuasa Yang Kita Sebut Yang Kita Kenal Maha Kuasa Itu Yang Mana Yang Menyatunya Tiga Kekuasaan Ini Atau Yang Menyatunya Dua Kekuasaan Kedalam Hidup Menjadi Satu Kekuasaan Hidup Itulah Yang Kita Sebut Maha Kuasa Itu Yang Kita Sebut Selama Ini Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa Itu Di Dalam Diri Kita Menyatunya Tiga Kekuasaan Menjadi Satu Kenapa Saya Katakan Bahwa Itu Yang Maha Kuasa Ingat Yang Disebut Ruh Kudus Atau Ruh Suci Itu Adalah Bagian Dari Allah Yang Ketika Itu Diceritakan Ku Ambil Sebagian Ruhku Untuk Menghidupi Untuk Menghidupi Wujud Jelas Jelas Sekali Bahasa Yang Sangat Sederhana Yang Tidak Berbelit Belit Jadi Yang Yang Maha Kuasa Itu Ada Di Setiap Diri Manusia Yang Sadar Akan Kuasa 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 Yang Dititipkan Kepada Kita Bangsa Manusia Terlepas Dari Apapun Agama Terlepas Dari Apapun Suku Dan Adat Istiadat Kita Semua Sama Ketika Kita Mengkaji Tuhan Harus Diawali Dari Mengkaji Diri Karena Perintahnya Pun Seperti Itu Tergantung Dari Kesadaran Kita Dalam Menyadari Setiap Gerak Dan Gerik Nya Ini Nyata Kajiannya Sangat Sederhana Yang Tidak Rumit Yang Tidak Berbelit Aku Itu Lebih Dekat Daripada Orat Nadimu Karena Sesungguhnya Tiada Yang Ada Selain Aku Kata Allah Kuasaku Itu Kukuasakan Kepadamu Hai Manusia Manusia Yang Sadar Manusia Yang Sadar Akan Hak Kekat Dirinya Kita Ini Memang Sudah Terbiasa Dengan Katanya Katanya Dan Terus Katanya Tapi Memang Itulah Proses Proses Setiap Jiwa Untuk Mapan Untuk Bisa Mapan Dan Matang Dengan Berbagai Kajian Dan Sudut Pandang Ini Allah Membuktikan Allah Hanya Berbicara Satu Kaliman Cukup Berbicara Satu Kalimat Saja Tapi Begitu Banyak Pemaknaan Dalam Kita Bersudut Pandang Itu Semua Sah Karena Itu Semua Proses Sungguh Tidak Ada Yang Salah Karena Yang Salah Itu Yang Tidak Mau Mengkaji Yang Tidak Mau Meneruskan Dalam Mengkaji Ini Berbicara Tentang Kesadaran Kita Bukan Tentang Yang Lain Kita Yang Empat Mutmainah Alu Amah Supiah Dan Amarah Itulah Kita Yang Dimaksud Kita Itu Yang Dimaksud Kita Itu Alif Lam Lam Hak Itulah Kita Jadi Itu Kembali Kepada Diri Kita Yang Intinya Kembali Kepada Kesadaran Kita Bagaimana Kita Bisa Menyadari Akan Hakikat Diri Kita Atau Belum Atau Kita Masih Akan Meneruskan Proses Yang Yang Begitu Banyak Tikungan Yang Terkadang Membingungkan Karena Inti Dari Pengkajian Ketuhanan Adalah Kesadaran Itu Intinya Karena Mengkaji Diri Itu Awal Dari Kita Akan Memasuki Kesadaran Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Dimengerti Dan Bermanfaat Karena Inti Dari Apa Yang Saya Sampaikan Itu Tentang Kajian Diri Yang Akan Berujung Kepada Pengkajian Kepada Yang Kita Sebut Tuhan Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sejahtera Salam Kebajikan Buat Seluruh Alam Semesta Dan Seisinya Terima Terima Sejahtera Sejahtera